Sementara Ikatan Pemulung Indonesia Kota Batam menggelar sosialisasi pemilu, kegiatan yang menghadirkan narasumber dari KPU Batam, Bawas Lubatam, dan Polda Kepri bertujuan untuk mengedukasi para pemulung untuk ikut mensukseskan pemilu 2019. Ikatan Pemulung Indonesia Kota Batam mengikuti sosialisasi pemilu tahun 2019. Kegiatan ini dihadiri puluhan pemulung Kota Batam serta menghadirkan narasumber dari KPU Batam, Bawas Lubatam, dan Polda Kepri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para pemulung untuk ikut mensukseskan pemilu. Ketua Ikatan Pemulung Indonesia Kota Batam mengatakan, Ikatan Pemulung Indonesia Batam ini siap mendukung terlaksananya pemilu yang aman dan damai. Melalui kegiatan ini diharapkan mengedukasi para pemulung agar mampu memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka. Pertama-tama target kami adalah memperkenalkan diri bahwasannya IPI Ikatan Pemulung Indonesia selaku organisasi profesi sudah ada di Batam. Dan IPI terus mendukung kegiatan pemerintah khususnya di bulan-bulan politik ini yaitu Pilak dan Pilpres. Dengan harapan, dengan adanya sosialisasi ini, kita sebagai masyarakat pemulung mampu mengimplementasikan pemilu yang cerdas, pemilu yang sejuk, pemilu yang damai. Sementara itu, Komisioner KPU Batam Muhammad Siddiq mengatakan, KPU merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi yang digagas oleh Ikatan Pemulung Kota Batam. Program KPU yang gencar mensosialisasikan ajakan berpartisipasi agar jumlah pemilih Kota Batam melebih target 77,7 persen. Salah satu cara untuk mencapai target tersebut, KPU Batam terus menggelar sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini kita diundang oleh teman-teman IPI ya, Ikatan Pemulung Indonesia atau yang wilayah Batam. Kita mensosialisasikan, mengajak masyarakat atau anggota-anggota IPI menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS 17 April, menggunakan hak suara. Kemudian target apa? Target kita sih pemilu ini 77,5 persen untuk saran masyarakat dan secara KPU Batam juga target tersebut. Walaupun pemilu tahun 2014 kita pemilu paling rendah ya, dengan total pengkada saja 49,1 persen. Misalkan dengan pemilu sekarang ini 77,5 persen itu akan kita tetapkan. Dalam kegiatan ini ditutup dengan deklarasi mendukung terwujudnya pemilu yang aman dan damai. Kami dari Ikatan Pemulung Indonesia, Kota Batam, mendukung terwujudnya pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk. Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk. Terima kasih. Dalam acara ini KPU Batam juga menunjukkan alat peraga berupa surat suara yang akan digunakan dalam pemilu, serta kotak suara untuk menyimpan surat suara setelah dicoblos. Dari Batam Mohamjani, AINews melaporkan.